Nanti kita minta akan tanggapan dari PAU termasuk mengenai data kasus baru di sana sebenarnya memang disebut zona hijau tapi seberapa lama sudah tidak ada pertambahan kasus kemudian kemungkinan dari penularan-penularan yang ada di sana kesiapan juga sekolah-sekolah karena memang protokol kesehatan Mbak Renoh bukan hanya anak semua masuk, murid masuk, cuci tangan tapi ada juga jumlah dalam kelas harus dibatasi, kemudian guru juga seperti itu dan perjalanan dari rumah ke sekolah konek angkot itu juga di luar perhitungan tadi betul-betul nanti mungkin PAU bisa menjelaskan tapi Mbak Renoh sendiri sebagai pengalaman dan menjadi tenaga pendidik hingga saat ini sebenarnya bagaimana suara yang berkembang di masyarakat dan sudah tepatkah kalau menilai rencana dari Jawa Barat ini untuk membuka kembali sekolah? KPI baru saja melakukan kunjungan ya memang ini 5 di DKI Jakarta, 5 di Jawa Barat dan 5 di Banten untuk melihat kesiapan pembukaan sekolah dari 15 yang kami datangi dan menggunakan daftar periksa yang dibuat oleh Kemdikbud kan harus memenuhi daftar periksa tadi, kalau daftar periksa itu kurang nilai dari 85 kan gak boleh dan ternyata yang lolos nilainya 85, 85 lebih sedikit itu ada satu yaitu salah satu sekolah di Bandung, SMK Negeri 11 yang lain tidak memenuhi jauh dari memenuhi infrastruktur kenormalan baru Baik, apa yang kekurangan mereka yang tidak dipenuhi oleh sekolah-sekolah mereka? Banyak sekali ya, paling dominan adalah sanitasi sanitasi di sekolah, kemudian tadi ya tidak biasa sebenarnya ada sabun di sekolah untuk cuci tangan kemudian wastafel memang tidak dalam jumlah kurang, karena wastafel diartikan tempat mudu juga kan ada tempat mudu gitu, padahal wastafel yang dimaksud kan seharusnya ada di setiap kelas nanti anak-anak akan cuci tangan, paling tidak ya per jam itu dia bisa melakukan cuci tangan gitu ya ini yang tidak biasa ada, kemudian kalau SMK Negeri 11 memang dia siap sampai pintu masuk ya jadi gak sekedar itu, karena pintu masuk ada disinspektan untuk mobil, untuk manusia lalu mereka juga menyiapkan misalnya ruang isolasi, jadi kalau anak ternyata diukur atau warga sekolah lain 37,3 di atas 37,3 maka harus masuk ruang isolasi sebelum dijemput dan lain-lain itu mereka memang nyiapkan, tapi sekolah-sekolah lain tidak bahkan wastafel tak ada perubahan dari sebelum covid sampai sekarang dan kalau memang itu mau dibangun saya rasa butuh waktu, jadi kalau mau dibuka sekarang sebenarnya tidak siap juga berdasarkan infrastruktur fisik, ini belum lagi kesiapan guru ya bagaimana kemudian kelas harus dibagi, karena kan tidak jaga jarak kemudian andekan muridnya adalah 32, apakah 16 di dalam, apa masuk sekolah, apakah 16 di rumah lalu yang di rumah bagaimana melayaninya, kalau dua-duanya masuk, kelasnya beda, jam pelajarannya sama bagaimana itu hal-hal teknis yang sebenarnya juga harus dipikirkan dari sisi mengajar ya sebagai guru karena guru pasti bingung kalau ketika kelas yang biasa dia ngajar satu kali untuk materi yang sama, sekarang dia harus dibagi menjadi dua ataupun menjadi beberapa kelas begitu kan betul, itu kan butuh disiapkan iya betul Mbak Retno, ini kalau tadi